Jokowi, perintahkan JIS direnovasi sesuai standar. Standar siapa, Pak? Standar Bapak? Standar FIFA? Apa standar PSSI? Kalau standar PSSI jelas, JIS itu bukan standar PSSI. Karena JIS itu dua langkah lebih maju dari standar PSSI. Ya kan? Oke, paham dong? Nih, PT. Jakprojawa PSSI Stadion JIS sudah sesuai standar FIFA. Ingat, standar FIFA bukan standar PSSI. Oke, dan Stadion JIS ini dirancang oleh Burohapod, konsultan perencanaan dari Inggris yang memiliki pengalaman internasional. Dalam merancang stadion-stadion sepak bola modern di lingga Inggris. Antara lain seperti Tottenham Hotspur, stadion di London Utara, serta perencanaan beberapa stadion piala dunia Qatar 2022. Jadi, JIS sudah kelas piala dunia. Kalau standarnya FIFA, kelas. JIS nggak standar FIFA? Atau nggak standar politik? SQ kita bahas. Ya, lagi panas banget nih gorengan JIS. Baru-baru ini Pak Ertohir dan Pak Basuki berkunjung ke JIS dan menyimpulkan diperlukan renovasi. Karena belum masuk standar FIFA. Jelas jadi rame dong, apalagi tahun politik nih. Pendukung Pak Anies pada rame-rame ngebelain. Katanya, JIS direnovasi sebagai langkah ngejegal Pak Anies maju Pilpers. Padahal kalau udah jelas, pencapresan itu bisanya lewat partai. Kalau partai pendukungnya solid, auto bisa nyakon lah. Aku pun setuju sama pendapat perahmafud. Agar apa? Agar pendukung Pak Anies fokus untuk mengamankan tiket Pak Anies nyakpres. Yang jadi masalah kenapa JIS belum standar FIFA adalah masalah akses. JIS, netizen yang budiman, tulis ya. Harus paham, perbedaan pintu masuk dengan akses masuk. JIS aksesnya cuma satu. Kanan itu rela kereta api, kiri danau belakang perumahan. Jadi wajar dong kalau belum standar FIFA. Terlebih, standar FIFA itu yang nentuin FIFA, bukan PSSI. Apalagi Pak Jokowi. Kalau mau protes, ya protes ke FIFA. Ini malah nyirang Pak Ertohir dan Pak Basuki yang berniat baik agar JIS bisa sesuai standar FIFA dan bisa jadi venue piala dunia. Pokoknya ini justru baik ya buat Pak Anies. Karena ntar JIS banyak diekspos dan orang-orang bakal nyari tahu siapa sih yang bangun JIS. Fix, popularitas Pak Anies bakal naik. Aku sendiri kagum sama JIS yang megah seperti stadion di Eropa. Cuman standar FIFA itu bukan tentang megah dan bagus aja. Safety, keamanan itu penting banget. Parkiran juga penting. Kemarin tu konser aja banyak loh orang terlantar karena parkirannya harus ke kemayoran. Lihat aja Nasdem, partai padukung Pak Anies yang bikin agenda politik besar tapi pakai GBK. Kenapa nggak JIS aja ya? Ya meskipun belum standar FIFA kan udah standar buat sholat. Ini penting loh karena fasilitas publik ya fungsinya untuk memenuhi kebutuhan publik. Stadion kan nggak cuma buat sepak bola apalagi kampanye partai. Kan bagus banget nih kalau sering buat ngerayain lebaran, natalan, waisak dan lainnya. JIS bakalan lebih berkah. For your information yang direnovasi itu bukan hanya JIS ada 22 stadion lain. Dan yang aku bingung banget itu kenapa harus dibawa ke politik. Kan bagus namanya direnovasi kan artinya diperbaiki. Lapangan boleh itu nggak cuma perihal megah atau mewah. Ada juga strategisasi keamanan. Kita kan pernah ada kasus nih yang begitu mengerikan terkait dengan safety. Kemarin kasus kan juruhan yang sampai sekarang penanganannya masih jauh dari kehadilan. Ayolah sama-sama bersihkan hati. Ambil sisi positif dari gonjang ganjing disini. Dan kalian para pendukung jangan ribut. Yang didukung aja pada damai. Lihat tuh Pak Ganjar, Pak Anies, Bupuan ketemuan waktu ibadah haji. Ingat! Sepak bola itu pemersatu. Jangan dikotori dengan politik dan adu domba. Gimana menurut kalian? Saya setuju bang. Oke. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, ini terkait dengan renovasi JIS yang rupanya membuat kubu atau para pendukung Pak Anies ini seperti kebakaran jenggot ya. Saya udah gak mengerti lagi pola pikir dari para pendukung Pak Anies ini ya. Apa yang ada di otak mereka sampai mereka merasa bahwa renovasi JIS ini salah satu ajang untuk mempermalukan Pak Anies. Untuk termasuk menjegal Pak Anies. Tidak mengakui karya Pak Anies yang katanya sudah termasuk standar FIFA dan sebagainya ya. Dan ini masih ada video-video lain yang nanti akan saya tunjukkan yang memperlihatkan emosi dari pendukung Pak Anies yang ngamuk karena JIS ini mau direnovasi ya. Padahal guys kalau menurut saya stadion ini direnovasi ya karena ini menyangkut dengan keselamatan dari supporter itu sendiri ya. Jadi kemarin Pak Erick kemudian Menteri PUPR Pak Basuki dan PJ Gubernur Pak Heru mereka datang melihat dan mengevaluasi apa saja yang masih belum terstandarisasi dengan baik ya. Terutama akses untuk ke stadion ini ya itu cuman satu saja. Jadi wajar dong pemerintah khawatir kalau akses untuk ke stadion ini cuman satu sehingga itu tentu akan berpotensi membahayakan bagi keselamatan para pengunjung atau para supporter yang akan masuk keluar stadion ya. Jadi rencananya pemerintah ada membuka beberapa akses yang lebih dari satu sehingga ini akan menjamin keselamatan dari para supporter ya. Tidak hanya itu juga ada renovasi beberapa bagian dari stadion seperti rumput ya rumput yang dinilai belum terlalu maksimal rumput sintetisnya. Akar dari rumput asli itu belum belum tertanam dengan baik ke dalam tanah. Lalu kemudian area parkir untuk lebih diperluas lagi. Lalu kemudian akan dibangun juga dengan stasiun kereta yang bisa lebih dekat dengan stadion sehingga mempermudah untuk transportasi. yang berikutnya dibangun juga jembatan penyeberangan ya. Dan beberapa hal lain direnovasi agar stadion Jakarta International Stadium ini bisa lebih bagus lagi, lebih indah lagi, lebih cantik lagi ya. Nah hal-hal seperti ini harusnya para pendukung Pak Anies itu bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah saat ini yang mau berbaik hati memperbaiki stadion yang sudah megah ya kita akui itu memang kalau mau dibilang hasil karya Pak Anies. Tetapi kalau misalnya mau direnovasi lebih baik lagi kita harusnya bersyukur, berterima kasih ya. Bukan malah ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, marah-marah bahwa itu adalah salah satu strategi politik, itu adalah permainan politik dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran negatif yang ada di kepala para pendukung-pendukung dari Pak Anies ini. Oke teman-teman, kita akan melihat ya komentar-komentar dari netizen seperti biasanya ya berikut ini. Pemerintah mau merenovasi JIS atau katakanlah mau memendahi hal-hal yang masih kurang dari JIS. Oke, masuk akal. Karena JIS itu diresmikan oleh penggagasnya Anies Baswedan pada tanggal 24 Juli 2022. Jadi ibaratnya JIS itu adalah bayi yang umurnya belum genap 1 tahun. Jadi masuk akal jika masih ada kekurangan. Kekurangan yang belum sempat dilengkapi oleh Gubernur Anies Baswedan karena beliau keburu berakhir masa vaktinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Masuk akal jika kekurangan JIS mau dibenahi oleh pemerintah. Tapi jika pemerintah mau memendahi JIS karena tidak memenuhi standar FIFA, maka ini suatu keanehan. Karena dari mana pemerintah tahu kalau JIS itu tidak memenuhi standar FIFA. Karena selama ini belum ada katupun perwakilan FIFA yang berwenang untuk menilai standar disasi suatu stadion datang ke JIS. Jadi maksud gue begini. Kepada pemerintah, kepada Erik Thohir, Basuki Hadibulyono, Heru Budi, tolonglah dengan jujur dan transparan buka kepada rakyat. Apa sebenarnya alasan kalian merenovasi JIS? Apakah sekedar melengkapi yang kurang atau karena JIS tidak sesuai dengan standar FIFA? Karena kalau tidak sesuai standar FIFA, maka tolong jelaskan apa dasar kalian untuk bisa membuat JIS sesuai dengan standar FIFA? Apakah karena pendapat pendor rumput, PT Karya Rama Prima? Atau memang berdasarkan petunjuk atau rekomendasi dari FIFA yang sampai saat ini belum pernah datang verifikator FIFA ke JIS? Dan tolong buka kepada rakyat, apa yang mau kalian renovasi? Dan pada saat yang bersamaan, tolong beri jakpro kesempatan untuk menjelaskan kenapa stadion yang umurnya belum genap satu tahun sudah harus direnovasi? Saya pikir polemik ini sangat penting untuk dibuka dengan jujur dan kansbaran karena semua tahu kalau saat ini kenyataannya di akar rumput sudah tercipta polarisasi menjelang Pilpres 2024. Jangan sampai urusan anak-anak 17 tahun yang mau bermain bola jadi menambah runcing polemik di masyarakat. Apalagi kalau alasannya hanya untuk kepentingan politik. Pemerintah sudah terlanjur memulai polemik ini, maka sekarang pemerintah berhutang memberikan kejujuran kepada rakyat. Jaya sepak bola Indonesia tanpa kortisasi. Selamat pagi para pencinta bola dimanapun Anda berada. Nggak perlu berbahasa-bahasi sebenarnya untuk stadion JIS. Stadion JIS ini dibuat karena untuk saing-saingan. bukan untuk masyarakat umum. Sudah gitu saja. Lalu yang kedua JIS ini dibangun untuk kepentingan politik bukan untuk kepentingan umum. Dan terbukti sampai hari ini JIS juga pemakaiannya juga tidak semua masyarakat Jakarta bisa pakai. Dan untuk standarisasi FIFA untuk stadion dimanapun berada kita ada Indonesia Raya dari Aceh sampai Papua itu mengikuti standarisasi. Standarisasi. Sebenarnya untuk stadion itu tidak perlu yang terlalu apa mewah menghabiskan anggaran. Tidak. Tetapi yang dipentingkan adalah keselamatan, keamanan, dan jalur evakuasinya. Kenapa? karena untuk pertandingan-pertandingan tertentu itu penonton yang namanya derby contoh Persija Derby Persib Bandung itu akan banyak memakan korban apabila akses jalan pintu lorong-lorong itu tidak banyak. Gitu loh. Jadi untuk para supporter yang biasa nonton para pemain bola yang biasa main di lapangan sepak bola yang standarisasi FIFA pasti tahu. Nah ini yang berbicara adalah orang-orang yang tidak bermain bola gitu loh. Tidak ngerti bola. Buat pendukung-pendukungnya kita ini sangat bangga dengan adanya ke stadion itu. Jadi kita tidak ada unsur-unsur menjatuhkan seseorang. Tidak. Tetapi kan ini yang namanya hasil ya yang namanya hasil karya itu kan yang menilai orang lain. Contoh saya pelukis lalu Anies pelukis Pak Jokowi pelukis kami melukis dengan imajinasi kami lalu yang menilai yang menghargai lukisan itu adalah orang lain. Lukisannya dipamerkan di museum. Nah setiap pengunjung yang hadir penikmat seni mereka akan memberikan penilaian tersendiri tentang hasil seni yang dibuat. yang tentunya hasil seni saya itu tidak sama dengan hasil seninya Pak Anies. Tidak sama dengan hasil seninya Pak Jokowi. Itu untuk seni. Tetapi kalau untuk standarisasi itu sudah ada ketentuannya. Jadi jangan asal ngomong gitu loh. Ikutin aja ketentuan FIFA. Oke? yang terhormat Bapak Erik Tohir selaku ketua umum PSSI Bapak Menteri Pak Basuki please please deh Pak Jis jangan direnovasi dulu karena itu salah satu kebanggaan maha karya terbesar Bapak Anies sewaktu menjabat jadi gubernur kami para pendukungnya tidak ada lagi yang bisa kami jual selain Jis untuk bisa menaikkan elektabilitas Pak Anies menjadi capres masa kami harus kembali lagi ke asal kami Pak jualan cilok please deh Pak gak apa-apa kami tidak pakai rumput yang standar FIFA juga Pak karena kami biasa main di tanah merah becek-becek kan Pak asal Bapak tahu Pak Anies sekarang ini sulit tidur Pak karena tidak ada lagi rekan jejak yang bisa dijual Pak please ya Pak ya nanti aja setelah pilpres Pak baru Bapak renovasi karena undangan untuk mendatangkan Juventus Real Madrid dan Barcelona itu sudah tersebar Pak dan kami juga tidak bisa lagi jogging track di atap JIS Pak apa ya please Pak makasih Pak Erick makasih Pak Basuki Jokowi perintahkan JIS direnovasi sesuai standar pertanyaan saya adalah ada gak pekerjaan Anies Baswedan yang beres yang gak perlu direnovasi lagi ada gak tolong kasih tahu aku pagi kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorbois selaku ketua umum beta manis dan sekten DPP Renonapi kali ini saya mau mengkritik Pak Erick Thohir selaku ketua umum PSSI yang mengatakan bahwa akses JIS cuma satu yang terbuka kita dengar pernyataan beliau catatan akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka satu pintu akses penonton baru terbuka satu pintu Pak Erick sudah kebapak melihat secara langsung di lapangan sudah kebapak survei ataukah data yang bapak sampaikan itu hanya berdasarkan informasi daripada orang-orang tertentu ataukah informasi yang bapak dapat itu dari baser sebelah karena apa yang bapak katakan itu tidak sesuai dengan data dan fakta lapangan mengapa akses JIS itu ada banyak banget Pak baik dari sisi utara sisi barat sisi timur dan selatan ada tuh banyak sekali akses tinggal dibuka aja kok repot kok bapak bilang cuma satu datanya dari mana sorry Pak Eric jangan asal bunyum berbicara itu pakai data bukan duduk di tempat lalu berkomentar begitu saja mau kita buktikan ini salah satu tim yang luar biasa saya dapat dari tiktok banyak sekali teman-teman aksesnya ya mau di pintu utama maupun pintu luarnya pun itu sangat banyak sekali dan ini gue bakal buktiin sekalian jadi disini ada 4 zona zona barat utara timur dan selatan ini sekarang kita ada di zona barat itu banyak sekali pintu masuknya kalian itu sendiri kalian itu sendiri lah ya pintu begini banyak Pak Eric bilang cuma satu yang terbuka waduh kacau nih seorang public figure mengatakan seperti itu Pak Eric tohir tolong jangan menggunakan momen ini untuk politisnya jangan menggunakan kesempatan ini untuk mempolitisasikan bagi saya apa yang Bapak katakan itu bagian dari politik untuk mencari sensasi publik ya mungkin karena ada keinginan mungkin ya keinginan untuk Bapres ya sehingga momen-momen begini menyudutkan orang lain this itu dibangun oleh Pak Anies Baswada kalau iri bilang aja kalau gak suka bilang aja konsultannya adalah orang hebat yang pernah mendesain lapangan atau stadium di Tottenham Hots kita buka ya ini data saya namanya adalah Pak Buro Hapols silahkan Pak Eric cek sendiri sekian dan terima kasih saya tanggapi dulu pernyataan dari Fritz Allerboy ini dia bilang dia tanya Pak Eric sudah survei langsung belum sudah turun langsung ke lapangan belum justru kita harus bertanya kepada Fritz Allerboy Anda sudah turun dan terjun langsung belum di GS untuk melihat akses di sana jadi Pak Eric sebelum mengatakan seperti itu beliau ada bukti jejak digital ada bukti video dimana Pak Eric kemudian Pak Basuki Pak Heru Budi mereka datang untuk melihat keadaan di stadion tersebut mendatangi stadion langsung jadi Anda keliru kalau misalnya mengatakan Pak Eric hanya mendengar dari Bazar dan berbagai macam kecerigian Anda itu lalu yang berikutnya Anda disini jelas gagal paham apa yang dimaksudkan oleh Pak Eric akses akses yang dimaksud itu bukan banyaknya pintu stadion bukan itu tetapi akses yang dimaksud adalah akses mau menuju stadion ini itu cuma satu bukan pintu untuk masuk ke stadion kalau pintu jelas semua stadion pintunya banyak cuman akses untuk kita masuk ke dalam menemukan stadion yang banyak pintu ini itu hanya satu jelas ini bagi pemerintah mengkhawatirkan karena tidak berpotensi keselamatan dari para supporter ini tentunya agak memprihatinkan makanya pemerintah membuka banyak akses untuk bisa orang datang ke stadion tersebut bukan cuman satu akses untuk masuk dan keluar jadi itu akses yang dimaksud bukan pintu untuk masuk ke dalam stadion dengan membangun banyak akses kemudian jembatan penyeberangan lalu ditambah lagi dengan stasiun kereta api bila perlu lebih dekat lagi ke stadion agar mempermudah untuk transportasi itu akses yang dimaksud seperti itu jangan anda gagal paham sehingga anda asal berbicara bahwa Pak Eric ini mencari sensasi dan segala macam oke kita lanjut yang lain biayanya sih gede banget ya 5 triliun tapi kok bisa gak lulus verifikasi PSSI dan juga FIFA ya terkendala soal akses dan juga fasilitas dalam arti akses penonton di pintu maupun di jalanan emang tidak dipertimbangkan sebelum bikin ya 5 triliun gede banget itu bisa bawa Messi ke sini minimal jadi brand nabesador kok 5 triliun masih butuh renovasi lagi yang bikin gimana Pak Anies iya Pak saya mau tanya nih Pak mengenai JIS itu gagasan awalnya itu bukannya dari Pak Jokowi ya Pak sewaktu jadi gubernur kalau gak salah dulu namanya BMW karena berada di taman BMW begitu Pak betul Bang nah setelah Bapak jadi gubernur maka dirubah namanya menjadi JIS betul Bang nah sekarang JIS itu akan dipakai oleh PSSI untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia U17 tapi ada beberapa hal yang gak layak seperti akses jalan menuju stadion kemudian lapangan parkir yang terlalu kecil sehingga membutuhkan renovasi agar memenuhi standar pipa begitu Pak iya Bang tapi yang gak habis pikir kenapa ya Pak para kadron pendukung Bapak itu gak ngerti-ngerti dikasih tahu gak masuk ke ininya ini susah ini parah maaf ya Bang memang saya akui bahwa pendukung saya tuh pada OON semua Bang kerjaannya kalau gak fitnah ya bikin hoax gara-gara mereka juga elektabilitas saya terjum bebas Bang susah Bang dibilangin sekarang tolong Bapak kasih tahu kepada kadron dan kadron Wati itu supaya menerima masukan-masukan yang baik dari pemerintah itu iya supaya nanti kedepannya sepak bola di Indonesia bisa maju begitu Pak kita kesampingkan dulu masalah politik demi kemajuan sepak bola Indonesia setuju Pak setuju sekali Bang semoga JIS juga kedepannya bisa mengundang tim dari Real Madrid Barcelona dan Juventus untuk main di JIS yang dipakai dan digunakan untuk pertandingan adalah rumput yang ada di lapangan utama Jakarta International Stadium lalu yang dicek dan dikorek berdasarkan foto ini itu adalah rumput yang ada di pinggir lapangan waktu dan tempat silakan netizen dan publik mengomentari dan menilai salam perubahan untuk persatuan Anies Presiden 2024 yang dipakai dan digunakan untuk pertandingan adalah salam Jokowi 3 periode salam Ganjar 2 periode halo mas selamat sore izin saya state videonya ya jadi anda kalau tidak paham dengan lapangan sepak bola tidak usah sok kementar disitu sudah ada ahlinya sudah berbicara sudah banyak media yang menyatakan bahwa satu rumput stadion itu memang bagus tapi salah salahnya kenapa karena di atas karpet ditanamnya oke jadi fix ya fix ya jangan banyak stop salam Jokowi gendab bus ini kenapa pada berisik tentang GC direvisi direnovasi mikir dong kecil ini ibu kota aja direvisi dipindahin ini cuma tentang Jakarta internasional stadium doang aduh mikir dong gak usah bingung lah kita ya gak ya gak ibu kota jadi direvisi aduh ya gak ya gak para penjelan-penjelan itu apa prestasi Jokowi sebelum menjawab presiden ya oke jangan banyak omong kau suruh pula orang prestasi sianis ya kau kasih kekuasaan presiden biar kau tahu prestasinya menjawab gubernur dia selesai sertijabnya selesai apa yang kau usihkan kalau kau ingin mendukung parpolmu saat ini yang berkecimpung terlalu berkuasa cari caramu yang berokalitas cari argumenmu yang jelas apanya mutunya gitu ya jangan kayak gitu ya kau jelaskan ya kau jelaskannya para penjelan kalau gak kau jelaskan dulu apa prestasi si Jokowi sebelum menjawab presiden oke biar kau sadar kau ya orang doyan Pak Anies buat apa ini Pak Anies mimpin Jakarta aja gak kecus gak jegos omongnya tok yang besar depen 0% bohong bikin patung bambu apa itu hasilnya selama mimpin gubernur DKI mangkrak semuanya janji-janji palsu ngapain jago-jagonya itu yang terbaik tuh Ganjar Pranowo yang dari Jawa Tengah itu kok pilih terbaik terbaik apa Anies terbaik orang goblok anak pendeta dukung Anies Baswedan hari ini saya memutuskan bagus sekali trik promosinya ya memangnya kenapa kalau anak pendeta saya anak Tuhan tapi saya tidak memilih Anies beda pilihan itu wajar ya tapi saya selalu berdoa agar Tuhan memberikan kita pemimpin yang baik adil dan bijaksana pemimpin yang pro rakyat bekerja untuk rakyat yang mementingkan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi atau segelintir orang ataupun kepentingan partai karena Fox Populi Fox Day bukan Fox Populi Fox Doi ya dan untuk Fritz Alorboi ketua tim relawan beta manis manis ketika dilihat dari atas tower coba kau turun dulu dari atas tower supaya kau buka mata dan buka hati ya jangan selalu membuang narasi yang berbau agama karena itu sangat rentan dengan keadaan negara kita yang sangat sensitif terhadap hal-hal berbau agama pulau jawa 98% pak anis gak mimpi tak bos di madiyun loh pak anis numpang sholat berkabur semua berkabur 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 itu ya itulah yang dinamakan 98% pak anis numpang sholat loh di masjid berkabur 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 banteng nih bos banteng jawabmu bagaimana jawabmu bagaimana bagaimana jangan terlalu banyak mimpi lah tidur tidur itu jangan terlalu banyak mimpi tidurmu itu terlalu pulas bangun mandi ngopi biar cerdas loh otakmu itu jadi tidurmu itu terlalu pulas bos nah pada mingkem kan lo nih lo liat tuh gambar di atas lagi sama siapa tuh Pak Anies liat tuh nyinyir aja kerjaan lo tuh lo baca lo liat jangan mesuai mati lo kata gue pernah hok kali gak pernah kok lo liat tuh ya kan barang aneh kalau ngomong lo liat tuh keren gak tuh Pak Anies tuh jadi yang gue heran fenomenanya adalah kalau misalnya tahun-tahun politik orang berangkat haji oke lah sudah biasa buat gue tapi yang paling aneh dan menjijikan lagi adalah kenapa semua berbondong-bondong mencari atau caper sama Raja Arab lo mau memimpin Nusantara ini tuh di framingnya seolah-olah siapapun yang mendapat perhatian dari Raja Arab layak dipilih oleh rakyat Indonesia untuk menjadi pemimpin atau presiden itu tuh konyol lo mau memimpin dimana di Arab apa di Nusantara gitu loh ya gue gak peduli siapapun itu yang kemarin gue diakuin sama ini gue diakuin sama itu gitu ya eh ini diundang ini gak diundang gitu pokoknya gue jijik semua gitu halo Pak Anies masyarakat di Indonesia semua tahu Pak Anies saat ini ibadah haji ibadah yang sangat suci tapi kenapa Pak Anies harus berbohong gak boleh gak boleh bilang Pak Anies diundang Raja Arab Saudi dan lain sebagainya gak penting gak penting itu Pak Anies semua tahu masyarakat Indonesia tahu Pak Anies berangkatnya dari tour mana travel mana tahu apa karena kepentingan politik Pak Anies ibadah yang suci ini aja harus dibikin berita bohong mikir mikir oke siap dukung Pak Anies peret kau dukung aja lah sampai kiamat kau dukung aja ini saksi pantai ya di lautan yang luas ini ya sampai kiamat aku akan pilih Anies Anies tuh nyungsep ke laut tuh nah pada mingkem kan lo nih lo lihat tuh gambar di atas halo assalamualaikum bang coki salam sehat salam sejahtera selalu sehat-sehat selalu bang coki ya kalau gue gak mau mingkem bang gue bakal ngomong dan gue gak kaget kalau seandainya siapa Bapak Anies Rasid Beswedan itu diberikan pelayanan seperti itu karena kita tahu politiknya dunia itu emang politik yang na'udhubillah minjalik gitu ya kan biasanya suka nih bilang arah ke agama kan jadi saya bilang na'udhubillah minjalik nah gitulah politik dunia bang gue gak kaget kenapa gak kaget bang karena Arab Saudi sendiri sekarang ya bukan zaman nabi loh bukan zaman nabi ingat bukan zaman nabi sekarang loh ya Arab Saudi sekutu Amerika Uni Emirat Arab sekutu Pakistan sekutu Ethiopia sekutu Mesir Maroko Nigeria Afrika Selatan Kanada Chile Bolivia Venezuela Argentina Peru Meskiko Republik Dominika El Salvador dan banyak yang lainnya negara-negara itu yang menjadi sekutu Amerika jadi negara manapun yang bersekutu dengan Amerika Serikat akan diusahakan oleh Amerika supaya orang-orang suruhan Amerika ini mendapatkan pelayanan yang wah gitu seakan-akan wah seakan-akan loh ya perlu diperhatikan saya akan-akan wah padahal dibalik kata wah dibalik perbuatan yang wah itu ada sesuatu yang akan menggerogoti Indonesia dan kita tidak boleh membiarkan begitu saja kenapa karena ripot itu adalah aset besar untuk Amerika Serikat dan ketika sekutunya bekerja sama dengan Amerika Serikat sudah pasti kita tahu tujuannya apa salah satunya mengeruk kembali harta kekayaan Indonesia yaitu ripot salah satunya loh ya masih banyak yang lainnya tapi kalau mau lihat daftar yang lainnya lihat aja sendiri ya sekutu-sekutunya yang mana jadi kita perhatikan kalau seandainya pihak yang didukung oleh Amerika Serikat ini politikus yang didukung oleh Amerika Serikat ini mereka ketika mau mengunjungi negara-negara yang ada kira-kira negara itu negara sekutu Amerika atau tidak kalau negaranya negara sekutu Amerika wajar saja kalau diberikan pelayanan yang wah tapi dibalik wah ada hah bahaya oke terima kasih Bang Coki saya selalu Bang Coki saya gak mingkem saya ngomong terima kasih Bang Coki Assalamualaikum aku anak Medan bro aku gak pilih Anis kenapa rupanya boy jangan sampai ke telinga aku berita-berita kayak gini kalau kau mau hidup tenang jangan ada sampai berita kayak gini ke kupingku entah gak tau ya kau sama siapa kau ngomong kau cari tau dulu orangnya siapa baru kau ngomong gak ada takutmu oke oke ku hargai keberanianmu sekarang Sherlock dimana kau Medan biar ku cek lu identitasmu asli gak Medan kau karena kalau orang Medan yang gak milih Anis itu diragukan semua orang Medan itu milih Anis kalau ada yang gak milih Anis Sherlock sekarang dicek identitasmu kalau gak asli kau orang Medan habis semua orang Medan itu milih Anis kalau ada yang gak milih Anis halo bos assalamualaikum untuk Anwar ya domisili Medan salam kenal dari Riau juli konten atas nama juli KFK 567 aku juga aslinya orang Medan memang bukan kota Medan sih masih kebupaten asahan cuman gini perlu ku perjelas sama sama kau ya bos ya kau tuh gak boleh harus memaksakan setiap pilihan seseorang kenapa gue bilang itu itu adalah hak semua orang itu wajib mempunyai haknya masing-masing memangnya siapa kali rupanya Anis itu yang kau bilang itu semua orang Medan itu orang Medan yang mana belum tentu aku yakin dan percaya belum tentu semua orang Medan itu milihnya Anis biar tahu dulu kau aku memang tinggal di Riau sekarang di Riau posisiku sekarang tapi aku asal dari sana jadi gak bisa kau paksakan setiap pilihan seseorang karena itu adalah hak setiap manusia itu pilihan manusia masing-masing mau orang itu milihnya Ganjar mau orang itu milihnya Prabowo mau orang itu milihnya bapaknya sendiri jadi presiden itu bukan urusanmu gak perlu kau kompor-kompor di orang untuk menghasut harus milih Anis itu hak gak bisa aku paksakan seseorang itu harus memilih hakmu hakmu itu ya hakmu hak mereka hak mereka hakku hakku juga gitu loh jadi aku mau milih atau tidak itu hakku mau milih Anis memilih Ganjar mau milih Prabowo itu juga hakku jadi jangan kau sembung-sembungkan mentang-mentang kau anak Medan aku juga dulu pernah tinggal di Medan gitu loh jadi jangan kau babakan kotor apa ya cok ya buntuk juga konek-konek kau ini berkonten itu yang berkarya dengan positif jangan membuat kegaduhan di konten kreatornya ini posisi publikasi nih bos salam kenal boya dari Riau kalau kalian pengen perubahan pilih Anies Baswedan kenapa karena apakah guys salamualaikum izin si otong ini ya mempengaruhi orang ha coba apa yang ada perubahan dari dulu juga kita punya utang ha semua kalau diusur-usur punya masa lalu yang kelam tapi diantaranya ya itu tadi ya perahunya ya BDIP memang sih karena dia yang terbanyak ya wajarlah kalau dia milih yang ke situ bukannya seneng banget sih liatnya itu tapi diantara diantaranya yang tidak banyak bermasalah ya itu tadi ha ganjar ha jadi jangan mengaruhi kamu otong dari dulu juga Indonesia punya utang tau gak ha bukan si ketua yang yang mengatur presiden biar tau kamu jangan kamu mempengaruhi salam waras kami butuh perubahan bukan perubahan ini kita asli orang gak cerdas gak pinter ya awak awak pengen Indonesia ke Jakarta jalan api-api jgelungan semua resapan terus nama-nama jalan dirubah ini ini ngomong gak percaya aku ini pinter ngomong kok orang bukti nih orang mimpin Jakarta orang peces jadi karwan mimpin Indonesia itu yang itu yang waras jadi orang itu pinter yang cergas itu orang yang di kei harapan ane saya bangga bangga orang mimpin mimpin menang tapi bukti nyata contohnya Pak Jokowi aku aku teroboh jalan toli selamat dibangun Pak Jokowi ini orang mas ini saya tertarik menjawab salah satu komentarnya Mbak Ernie ini karena hampir semua komentarnya di dalam satu fiti itu isinya kayak gitu-gitu aja cuma kelompok Jokowi yang tidak beragama maklum titik-titik gitu nah jadi ketika dia berstatement seperti itu kayaknya Mbak Ernie tidak bisa berpikir atau memang modelnya tidak mampu berpikir rasional gak bisa melihat kenyataan bahwa dua kali pilpres Pak Jokowi menang hari ini tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerjanya Pak Jokowi itu di atas 75% itu hanya kelompoknya Jokowi itu mayoritas di negeri ini kebayang gak sih lalu hukum di agamanya siapa yang mengatakan bahwa ketika kita memilih Pak Jokowi atau masuk menjadi kelompok Jokowi otomatis kita tidak beragama entah kenapa pendukungnya Pak Anies selalu cara berpikirnya kayak gini siapa ada undangan dari kerajaan Pak saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia izin stick juragan akhirnya akan menjadi bumerang jikalau lisan selalu berkata tidak benar jikalau lisannya hanya dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri untuk keuntungan dirinya sendiri di tengah melakukan ibadah yang seharusnya bisa husuk hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi dimanfaatkan untuk menaikkan elektabilitasnya ini bukan karena dari pendukungnya tapi ini dari lisannya sendiri yang mengaku sebagai dengan bangga saya mendapatkan undangan dari kerajaan Arab Saudi bos saya akan lebih bangga mengatakan saya datang ke Mekah untuk memenuhi panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah sejatinya seorang muslim menunaikan rukun islam yang kelima pergi haji jikalau kita mampu sekalian nih sekalian buat lo-lo yang mempunyai harta berlimpah tapi di hati lo belum ada tergerak untuk menunaikan rukun islam yang kelima tadi dengan alasan belum mendapatkan panggilan gue bilang lo budek lo budek apalagi yang lo tunggu panggilan itu ada pada harta-harta yang lo kumpulin itu panggilan lo tinggal tergantung hati lo niat lo kenceng gak untuk melakukan menunaikan rukun islam yang kelima jadi gak ada lagi alasan lo mengatakan gue belum dapet panggilan yang ini gue nanya nih kalau kagak ada undangan dari Arab Saudi kagak berangkat kagak berangkat mumpung dapet undangan diboyong itu karena dapet undangan niatnya apa pantas kalau kayak gitu wah mumpung dapet undangan sekalian nih kita bikin kita ngonten di Arab Saudi sana di Mekah seolah-olah kita mendapatkan untuk apa menaikan elektabilitas menarik simpati muslim Indonesia untuk milih jangan gunakan metode pilkada bawa-bawa agama untuk elektabilitas mencapai kekuasaan bos jangan oke guys setelah mendengarkan Ocehan dan komentar dari para netizen saya memberikan komentar di ujung-ujung video ini ya dan khusus untuk renovasi Jakarta International Stadium ya itu saya rasa memang perlu untuk dilakukan ya karena ini menyangkut dengan keselamatan banyak orang ya jangan hanya karena kita ingin mengagung-agungkan satu orang saja lalu di kemudian hari menimbulkan dampak menimbulkan korban ya apa yang mau kita katakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk merenovasi memperbaiki menambah akses masuk demi keselamatan dan keamanan dari para supporter itu saya rasa perlu diapresiasi dan perlu kita dukung ya untuk perkembangan dan kemajuan sepak bola apalagi renovasi yang dilakukan untuk JIS Jakarta ini itu untuk persiapan nanti pertandingan Piala Dunia U17 nah seperti yang saya katakan di awal video tadi saya tidak habis pikir dengan pola pikir dari para pendukung Pak Anies ini ketika mereka mempersoalkan mempermasalahkan bahkan terlihat emosional salah satunya adalah Fritz Allurbuy yang tadi mengatakan Pak Eric mencari sensasi tidak mengerti mempertanyakan bahwa Pak Eric ini sudah turun atau lihat langsung belum kondisi di lapangan JIS ini ya padahal Pak Eric sendiri sudah melakukan survei sudah turun langsung melihat lokasinya dan memang ada beberapa kekurangan di sana sini yang perlu untuk ditingkatkan lagi direnovasi lagi sehingga JIS ini bisa lebih baik lagi memang orang akui itu maha karya Pak Anies tetapi apa salahnya kalau misalnya ada kekurangan terus kita perbaiki kita benahi bersama-sama oke teman-teman saya pinjam kata-kata dari Pak Ade Armando tetap gunakan akal sehat karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat terima kasih terima kasih